Ia pemirsa menyambut peringkatan maulid Nabi Muhammad SAW. Berbagai aktivitas keagamaan banyak dilakukan masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh warga RT 27, Kelurahan Pasar Baru, Kejabatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, yang menggelar berbagai bidang perlombaan. Maulid Nabi merupakan peringkatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang tiap tahunnya diselenggarakan oleh umat Islam. Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal. Tahun ini, 12 Rabiul Awal jatuh pada tanggal 13 September 2024. Peringatan maulid Nabi ini juga diselenggarakan oleh warga RT 07, Kelurahan Pasar Baru, Kejabatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Masyarakat menggelar berbagai bidang lomba, seperti lomba azan dan lomba hafalan surah pendek. Dan nanti program mungkin kami dimusulkan anur ini Pasar, dan nanti mungkin perdana yang kami lakukan, dan nanti digerakkan untuk sponsor para pemudu dan pemudu yang ada di dunia, di pusatnya. Insya Allah mereka telah memberikan masukan-masukan positif, untuk kegiatan-kegiatan anak-anak, pusatnya anak-anak pengajian, untuk memberikan atau memberikan motivasi kepada anak-anak untuk lebih maju dan berarti ada anak-anak pengajian untuk lebih baik mengadakan lomba-lomba seperti yang kita cantumkan kemarin itu, lomba azan, kemudian dan hafalan-hafalan e-bendek. Sangat kami harapkan, terutama kami sebagai orang tua, maupun pengatur atau pengurus, sama pengurus sholat, sangat kami harapkan kepada anak yang jumpa ini ke depannya, supaya kegiatan-kegiatan seperti ini, Insya Allah mungkin anak-anak itu lebih baik, artinya mereka mempelajari agama itu betul-betul sempurna, artinya menghafal ayat, menurut saya Insya Allah mungkin, satu-satunya beliau menjadi dewasa, menjadi suara imam, atau menjadi penghafal yang baik. Melalui peringatan maulid Nabi ini, masyarakat berharap dapat lebih mendalami suri tauladan Nabi Besar Puhabat Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempererat silaturahmi antar masyarakat. melaporkan.